LPSK tidak punya kewenangan untuk kemudian ujuk-ujuk melindungi orang menjemput bola, oke berarti ini Pak Pigai yang meminta ke LPSK berarti konteksnya ya Pak Pigai atau mistahnya apa yang dikhawatirkan Pak Pigai dari laporan awalnya Pak Manegi sebetulnya kita menyampaikan saja kepada publik kalau yang bersangkutan atau siapapun warga negara yang merasa terancam jadi Pak Pigai merasa terancam sampai sekarang orang Pigai merasa terancam kiamat dunia ini karena dia orangnya berani, tidak mungkin dia merasa terancam, lantas pendukungnya juga banyak jadi kelihatannya ingin dipolitisir seolahnya dia korban yang paling parah oh, oke benar-benar begitu Pak Maneger karena kan kalau melihat alur karena begini yang sampai hari ini saya tidak lihat Pigai itu belum juga melapor ke polisi bahwa dia dihina oke ini kan laporan polisi menyikapi laporan dari masyarakat dari kelompok-kelompok yang kita bisa duga kelompok itu yang dibikin oleh dia jadi seolah dia bilang dibikin oleh siapa Pigai kasihani hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati